Hai, jumpa kembali di YouTube channel aku, Pahiruza Madina dan kali ini aku mau bahas apa lagi? Masih seputar tentang dunia perjerawatan Nah, aku kali ini mau bahas tentang bedak Ya, bedak buat kita yang berjerawat atau punya kulit yang gampang atau cenderung mudah berjerawat Nah, bedaknya apa sih yang cocok? Kalau misalkan kalian suka pakai makeup atau misalkan tempat kalian mau jepang untuk pakai makeup atau apapun yang berhubungan sama makeup itu kan kita harus hati-hati banget dalam memilih yang namanya bedak Ya kan? Nah, otomatis nggak semua bedak bisa kulit kita terima Nah, kalau misalkan untuk bedaknya sendiri itu yang bagus apa bedak yang jenisnya adalah bedak tabur Jadi bukan yang two-way cake ataupun misalkan bedak padat Kecuali kalau bedak tabur yang dipadetin kan ada tuh Nah, itu tuh nggak apa-apa Tapi kalau misalkan bedak-bedak yang padat itu kulit kita nggak kuat Nah, bedak tabur apa aja sih yang bagus? Jadi ada banyak banget bedak tabur yang cocok untuk kulit kita Itu tergantung dari kitanya mau pakai bedak tabur yang mana Kalau dari aku akan merekomendasikan beberapa Misalkan bedak tabur keluaran dari Kimia Pharma Itu March Nah, itu kan bagus Dan harganya juga murah Itu sekitar Rp20.000an Pokoknya nggak sampai Rp30.000an Itu tau kan yang warnanya kuning Bungkusnya Nah, itu bisa Terus kalau misalkan nggak Kalian bisa beli pokoknya merekap aja yang jenisnya bedak tabur Apalagi bagus lagi kalau misalkan yang khusus untuk kulit jerawat Nah, kalau misalkan aku Aku pakenya ini adalah yang dari RH Yang jadisnya adalah SMA ini Kalau SMA itu harganya kalau salah sih sekitar Rp100.000an Dan ini Jadi ada kacanya Terus ada puffnya Dan kalau misalkan kalian males gitu kan Sama puffnya kan kadang nggak nyaman Kalau misalkan pakenya cuma di total-total doang Nah, ini bisa diangkat Kalian bisa langsung patting Nah, selain itu Selain yang SMA tadi Kalau misalkan kalian mau lebih spesifik lagi Buat benerin kulit jerawat kalian Itu kalian bisa pakai yang namanya Bedak jerawat keluaran RH Itu harganya kalau nggak salah Rp80.000an Nah, ini aku nggak disponsori oleh RH Cuma aku mau berbagi dengan kalian Jadi manfaatnya apa kalau misalkan kita pakai bedak khusus untuk kulit jerawat satu Pasti kalau misalkan kita berjerawat itu wajar kita kan beri minyak Umumnya Nah, kalau misalkan pakai bedak tabur Dari yang si SMA ini Atau yang dari RH itu Itu mengurangi minyak berlebih Jadi wajah kita nggak jadi keling gitu loh Nggak jadi mengkilap Jadi lebih matte Jadi kalian lihat ini aku pakai si RH Jadi wajahnya nggak kelihatan Apa tuh namanya berminyak Jadi kalau kita wajahnya berminyak pakai ini Nanti beberapa saat kemudian itu wajah kita nge-set jadi lebih bagus Jadi kayak wajah kita alami gitu loh Jadi tetap ada Nggak, apa tuh namanya Nggak matte banget Karena wajah kita berminyak sama ini matte Jadi wajah kita kayak sehat Ngerti nggak sih? Nah, terus selain itu berarti Karena itu bedak yang khusus untuk berjerawat Jadinya otomatis meredam kita punya jerawat Jadi wajah kita nggak langsung kena sama sinar matahari Nggak langsung kena sama debu Tapi menut ditutupin sama si bedak tadi Yang khusus untuk kulit jerawat Jadi otomatis kalau misalkan kita pakai rangkaian perawatan untuk kulit jerawat Ditambah sama kita pakai bedak khusus untuk jerawat Otomatis wajah kita akan lebih kalem lagi Dan lebih cepat buat ngelubatin si kita punya jerawat Nah, itu dulu info dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga kalian yang saat ini masih berjerawat Semoga segera hilang jerawatnya Dan segera tergantikan sama kulit yang lebih baik Selamat beraktifitas kembali Dan jangan lupa follow instagram aku Firewiza.rm Buat dapetin filter-filter instagram Sesuai keinginan kalian Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa di video selanjutnya